P.J. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aceh, Melanie Subarni, meminta kader PKK Gampung Alunaga untuk gencar mengedukasi para orang tua supaya memberikan makanan sehat bergizi untuk anak-anaknya. Menurut dia, konsumsi makanan bergizi sejak dini menjadi salah satu upaya mencegah stunting. Pola makan anak perlu diperhatikan, protein dan karbohidrat harus mencakup dalam makanan agar tumbuh kembang anak berdampak baik untuk masa depan. Kata Melanie saat memberikan materi pembinaan Gampung Gamawar di Menasah Gampung Alunaga, Kecamatan Syahkwala, Banda Aceh pada Rabu, 21 Agustus 2024. Melanie juga meminta agar orang tua tidak membiasakan anak jajan makanan kemasan yang mengandung tinggi MSG dan juga gula saat berada di sekolah. Anak-anak harus dibekali makanan yang sehat dari masakan orang tuanya. Selain menjaga pola makan, Melanie juga meminta pola hidup bersih diterapkan di lingkungan rumah untuk menjaga kesehatan anak, seperti membuka jendela pada pagi hari dan juga menyediakan sanitasi yang benar di setiap rumah. Untuk diketahui bersama, Gampung Alunaga terpilih mewakili Kota Banda Aceh dalam Lomba Gampung Mawadah Waramah atau Gamawar. Penunjukan Gampung Mawadah dipilih berdasarkan presentase angka stunting tertinggi di setiap kabupaten kota. Nantinya, Gampung terbaik dalam menjalankan program penurunan stunting akan dipilih sebagai juara tingkat provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!